selamat menikmati apa nih? yang kurang apa nih? kusatnya Allah yang maringi saya bikin jenengan ngocok kura bahagia berarti kura randu fikirkan sawangan bojomu sawangan bojomu ya nak jenengan berpikiran positif khusnudhan kepada Allah dan tahu dan sadar bahwa asal-usulnya itu semua adalah kasih sayang Allah maka bahan untuk bahagia itu berlimpah-limpah setiap hari jadi saya ingin ngewis yang sering tak contohnya yang cacang ngarepikiris apal coba yang jenengan karena kusatnya lagi dibebaskan orang dindek untune ramandek berkembang terus merdeka gigimu berjaulat jadi gaji piro wae panen sukses goyang apa mengintek ngomong ngeruntuh ini berkata orang kan tabrakan untukmu dia canggamnya manggap dia lagi untu bisa jeneng awak murah dindek duur ngati sakwet kelopo dia itu ku kadok nengdi saya ingin ngewis dipan sakpiro saya ingin ngewis imajinasi pembayangan saya ingin ngewis mesti bahagia saya ingin ngewis diwis ya apa kan itu cilik-cilik wwis rasa gede-gede wis rasa gede-gede wis coba ini saya ingin ngewis menggumun kagum saya ingin ngewis ini rata utak cukur rata utak gunting yang menang semeneki ini berkata uang dino pisang apa rahasianya Allah itu jadi sebenarnya ini tumbuh apa tidak jebul orang tumbuh neng neng orang tarani orang tumbuh begitu tak kerok siswa itu cukur begitu orang tak kerok meneng cukur ngewis 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 tak kerok cukur meneng jadi iki hkkt cukur pora cukur aku ngewis ya Allah macam-macam ngelonjen ngewis kumunuk kuyusan terus bahagia gue lagi alis anak barangmu lenggungnya orang seneng ngure pipi wis sikong ngewis koy rung sikong ngewis apa wis yang kau pandeng ngewis bersyukur ngewis kagum sama Allah itu semua membahagiakan tentu saja ada yang bikin frustrasi ada yang bikin bingung ada yang bikin stress pasti ngewis orang minggu itu orang di sisi-sisi lain yang membahagiakan jadi yang penting ada keseimbangan antara sedih dan gembira ada keseimbangan antara gelap dan cahaya ada keseimbangan antara penderitaan dan kegembiraan kan gitu jadi yang menjelaskan jadi orang utuh wungkul stress kaya apapun tidak bisa menjatuhkan anda yang menjelaskan aku kisah putus asa terbuk ngelebak aku mergok aku meng putus asa ini orang syukur orang syukur yang lia-lianya ini aku jangkep aku rasa syukurnya akan perang musuh stress apa menang yang menjelaskan dia kisah kekuasaan yang stress begitu gue stress rasa stress macem-macem terus melarat stress guduh iya dah lagi masak kita wes-wes anggel pangan ngelongsor masak kita nih anggel pangan wajah rasa ngelongsor rasa dobel-dobel jadi nak jeningan bisa menikmati keindahan ciptaan Allah maka stress sedih cobaan ujian kaya apapun insya Allah akan akhirnya dikalahkan oleh rasa syukur kita gitu lemas jadi ojo meng duwe stress dok laono syukur ono optimismo ono macem-macem liani dalam jiwa kita dan itu tolong dijadikan keseimbangan satu sama lain nge dikalahan